Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sising G Season 5 Versi Manhua Part 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Auswe akhirnya datang Setelah ia belum muncul sama sekali Untuk membantu Biksu Tong guys Akan tetapi kekuatan Auswe belum cukup Untuk melawan seluman tengkorak terkuat Di kerajaan tersebut Hingga akhirnya Biksu Tong pun kesal Karena Wukong gak bangun-bangun Dan di saat genting seperti itu Tiba-tiba Wukong pun bangun juga guys Di sisi lain terlihat tiba-tiba Tubuh kesatria tengkorak yang telah hancur Perlahan-lahan bersatu kembali Ia berkata kalau masih belum waktunya Baginya untuk mati Ia pun memanggil Kim Mayat 9 Dan ketika melihat kepala Tuan Putri yang telah terlepas dari tubuhnya Ia berkata Tuan Putri masih belum bebas Dia masih membutuhkanku Berikan aku waktu sedikit lagi Dan dengan susah payah Kesatria tengkorak pun berusaha mati-matian untuk bangkit Dan ia pun mengeluarkan jurusnya lagi Yaitu bedang iblis mata air kuning Dan tampaknya ia pun bersiap untuk bertarung lagi Terlihat Wukong pun menggenggam tubuh kaisar tengkorak Tepat di depan wajahnya Dan berteriak Aku sun Wukong telah kembali Aku sudah ceroboh hingga tertusuk dirimu Kau sudah membuatku pingsan cukup lama Kaisar tengkorak sangat heran Karena harusnya Wukong tertahan oleh Kim Mayat 9 tubuhnya Tetapi Bailang menyebutkan itu karena mantra dari gurunya Selain menahan arwah jahat Tetapi tujuan aslinya sebenarnya adalah mengeluarkan Kim Mayat dari Wukong Terlihat Biksu Tong pun memperingatkan Wukong Agar jangan sampai terkena bedangnya lagi biar tak terinfeksi Terlihat Wukong pun geram dengan sang kaisar Ia pun melepaskannya dari genggamannya Bersamaan dengan itu Tangan kiri Wukong berayun untuk ancang-ancang Dan Tepukan munyet Makduar Sang kaisar langsung terlempar sangat jauh sekali guys Terlihat Wukong pun menguap tanda kantuk Tapi ia pun langsung ingin segera menyelesaikan pertarungan ini dulu Ia pun langsung mengeluarkan jurus tubuh emas Seketika badannya pun menjadi kecil lagi Akan tetapi berubah menjadi emas Dan ia pun segera bersiap untuk menghajar sang kaisar tengkorak guys Dan di sisi lain kaisar tengkorak juga masih bisa bangkit dan segera menuju Wukong Dan duar mereka pun langsung baku hantam dengan sengit Disitu sang kaisar merasa Walaupun saat ini Wukong belum menyerapki penuh Tapi sang kaisar merasakan kekuatan Wukong sudah teramat besar sekali Dan ia pun semakin tertantang berdual dengan Wukong Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan jurus tusukan pedang gunung kuning Seketika muncul banyak sekali pedang-pedang yang akan menusuk Wukong Dan tang 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 Dengan mudah Wukong menghancurkan pedang-pedang yang menyerangnya guys Walaupun pedang-pedang tersebut mengenai tubuh Wukong Tapi seketika langsung patah oleh tubuh emas Wukong Dan dengan bangga Wukong berkata Ki pedangmu terasa seperti gigitan nyamuk Kau tak akan bisa menusuk tubuh emas ini Sekarang rasakan pukulan tongkatku Mak diang Seketika sang kaisar langsung terpental guys Ia pun merasa bahwa serangan Wukong benar-benar kuat sekali Di sisi lain tampak Wukong pun akan segera mengeluarkan jurusnya Untuk segera menyelesaikan pertarungan ini Karena tubuh emasnya tidak bisa bertahan lama-lama Dan Wukong pun mengeluarkan jurus Raja Silumankera Yaitu perubahan wujud tanpa batas Alias Kagebun Sin Berubah Seketika tubuh Wukong menjadi banyak sekali Dan mereka semua langsung menyerbu kaisar tengkorak Dengan masing-masing tongkat emasnya guys Dan pang, 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 pang Dua Dan krak Terlihat serangan terakhir Wukong berhasil memenggal kepala sang kaisar tengkorak guys Terlihat Biksu Tong, Bailang, dan Patkai pun terpana melihat kekuatan Wukong Mentang-mentang sudah menang Patkai berkata Kakak, kerja bagus Sekarang aku akan membantumu Huh, dasar babi kepet emang ya guys Akan tetapi, tiba-tiba Wukong merasa kisiluman sang kaisar tengkorak tidak berkurang Dan ternyata benar Seketika tubuh kaisar tengkorak masih bisa bergerak Dan langsung mencekik leher Wukong guys Sehingga hal itu membuat Wukong kaget Tak disangka tanpa kepala ia masih bergerak seperti itu Dan sang kaisar pun langsung menghentakkan kepala Wukong ke tanah guys Terlihat Wukong pun gram campur heran Siluman macam apa ini Bahkan kepalanya sudah dihancurkan menjadi berkeping-keping Akan tetapi masih hidup Dengan bangga sang kaisar mengatakan Kalau dia itu abadi Dan jika ada yang menentangnya Matilah Hahaha Akan kuberikan kau hadiah kematian Tapi tiba-tiba Terdengar ada yang menyelah sang kaisar Ia berkata Ayah kau terlalu angkuh Sebenarnya sangat mudah untuk mengalahkanmu Dan ternyata itu adalah ksatria tengkorak guys Dia mengatakan Kalau sang kaisar hanya mengandalkan kimayat sembilan tempat Untuk menjadi abadi Dan kemampuan pedang mata air kuning sang ksatria Memiliki kemampuan untuk menyegel kemampuan kaisar yang bisa menyerap ki tersebut Ayah kita sama-sama mati di lembah sembilan tempat Teriak sang ksatria Sambil menghunuskan pedangnya ke arah kaisar Dan jelup Sekarang waktunya bagi kita untuk pulang Teriak sang ksatria Melihat hal itu sang kaisar pun sangat terkejut dan heran Mengapa sang ksatria masih bisa hidup lagi Dan duar Tampaknya serangan barusan merupakan serangan terkuat dari sang ksatria tengkorak Namun tiba-tiba putri tengkorak pun merasakan setelah serangan tersebut Jiwa siluman dari sang ksatria menghilang Dan benar saja Perlahan-lahan tubuh ksatria pun menghilang guys Dan di akhir hidupnya Sang ksatria berkata Tuan putri ini bukanlah akhirnya Aku akan masih terus melindungimu Dan seketika tubuh sang ksatria benar-benar menghilang guys Dan tiba-tiba Biksu Tong pun sudah berada di samping kaisar tengkorak putih Dan ia pun langsung memprovokasi kaisar Biksu Tong mengatakan kalau kaisar pasti tak menduga akan kalah dari sang ksatria Ia pun juga terang-terangan memuji ksatria tengkorak di depan sang kaisar Bahwa walaupun Biksu Tong baru kenal beberapa hari Tapi sudah terlihat tekat ksatria luar biasa dari diri seorang ksatria Bahkan keinginan terakhirnya juga telah berhasil Yaitu menyegel kemampuan sang kaisar untuk menyerapki Dan itu sudah cukup Dan biasanya siluman dengan tipe bisa menyerapki seperti kaisar Di wujud normalnya tak begitu menakutkan Wahai kaisar tengkorak putih Sayangnya ini adalah akhir bagimu Ucap Biksu Tong Mendengar hal itu sang kaisar pun jadi geram Dan ingin segera membunuh Biksu Tong Memang kenapa kalau kalian berhasil menusukku Apa yang bisa kalian lakukan padaku Ucap kaisar percaya diri Percuma saja kaisar tengkorak putih Kau hanyalah kegagalan lelucon Ucap Biksu Tong Dan ketika sang kaisar ingin mencabut pedang di perutnya Tiba-tiba Ia pun tak bisa mencabutnya guys Dan dengan cepat Biksu Tong pun langsung memukul tangan sang kaisar Agar pedang di tangannya terlepas Kau akan dihukum kaisar Ucap Biksu Tong Sambil menendang pedang kaisar ke arah Wukong Dan mengatakan kalau inilah kelemahan kaisar yang sebenarnya Terlihat kaisar pun kaget Tidak Wukong pun langsung dengan cepat melompat Dan Kalau begitu aku tak akan segan-segan Krak Seketika Wukong langsung memukul pedang sang kaisar Dengan keras sehingga patah guys Dan bersamaan dengan itu terlihat auraki yang keluar dari tubuh kaisar tengkorak Tak disangka sang kaisar pun kalah seperti ini Ia pun langsung terbayang masa lalunya Yang selalu menang Pedangnya yang telah membunuh begitu banyak musuh Dan jutaan orang yang telah tunduk kepadanya Hingga ia pun menjadi kaisar kuno Ia masih tak percaya dengan kekalahan ini Dan perlahan-lahan tubuhnya pun hancur Dan di akhir hayatnya Ia masih saja menyebut Aku adalah sang kaisar kuno Hahaha Dan bersama dengan itu Pedang sang kaisar yang berada di tanah pun berangsur-angsur juga musnah guys Dan ternyata dugaan Biksutong memang benar Pedang sang kaisar penuh dengan kebencian Sehingga disitulah tempat berkumpulnya Kimayat 9 Dan di sisi lain Bailang pun lagi disebutkan oleh serbuan dari para zombie Tapi tiba-tiba Zombie-zombie tersebut berubah menjadi manusia biasa lagi Dan menjadi normal lagi guys Hingga akhirnya semuanya sadar Kalau semua itu dikendalikan oleh kaisar tengkorak putih Yang saat ini sudah mati Disitu Bailang pun menjadi lega Dan bersyukur semuanya menjadi baik-baik saja Seperti semula Dan terlihat awan kimayat yang pekat juga mulai hilang Dan suasana pun perlahan-lahan mulai lebih cerah Di sisi lain terlihat Biksutong pun segera menghampiri putri tengkorak putih Yang tinggal kepalanya saja Putri pun mengatakan kalau ia tidak baik-baik saja Dan melarang Biksutong untuk memandangnya Biksutong pun segera menyuruh orang-orang Untuk segera membawa kepala sang putri ke makam Karena setelah nanti sang putri menyerap kimayat selama beberapa waktu Maka ia akan bisa pulih kembali Terlihat sang putri pun meneteskan air mata Ia menyesal selama ini tak menghargai sang kesatria yang selalu berkorban untuk dirinya Dan Biksutong pun memberi semangat kepada tuan putri agar tetap hidup Karena banyak warga yang mencintainya Sehingga disitu Wukong pun menilai Kalau pantas saja Biksutong sangat terkenal di antara siluman wanita di jalur iblis Itu mungkin karena kepeduliannya seperti ini Dan semata keranjang Patke pun disitu malah menawarkan diri untuk merawat sang putri Sehingga hal itu langsung membuat Auswe mengebuskan nafasnya Hadeh Dan Biksutong pun segera mengajak rombongannya untuk segera pergi Karena para warga disitu terlihat masih curiga dengan mereka setelah kematian sang kaisar Dan Bailang pun segera memeriksa saudara-saudaranya yang terluka dan mengemasi barang-barangnya Dan tiba-tiba TONG Terlihat batu kecil terlempar ke arah kepala Auswe guys Sehingga hal itu membuat Auswe marah-marah Hingga akhirnya ia pun melihat dari mana lemparan batu tersebut berasal Dan ternyata itu berasal dari Sosok Garuda Raksasa yang saat ini menjelma menjadi Garuda kecil dan imut Ia berkata Kau harusnya lebih sopan padaku Apa kau sudah lupa? Aku yang menyembuhkan racunmu Aku mengejutkanmu kan Auswe Lanjut sang Garuda kecil sambil memperkenalkan diri Kalau namanya adalah Yiwanji Yang artinya adalah panjang 10.000 kaki Atau sekitar 3.000 meter guys Dan ia adalah makhluk yang tergolong predator alami yang memaksa bangsa naga Yang pernah diperlihatkan di Sisingji season 3 yaitu Garuda Raksasa Auswe pun disitu heran Karena mustahil sosok Garuda kok kecil seperti itu Dan beda dengan yang pernah Auswe lihat Begitupun juga dengan yang lain pun juga tampak keheranan Dan Garuda tersebut berkata Kalau janganlah takut Walau mereka adalah musuh sudah dari dulu sekali Tetapi hanya sebagian kecil Garuda di bawah Yibaichi Yang memakan naga Sedangkan dia malah suka dengan naga Dan naga kuno adalah kakeknya Naga kuno Kakek monster galak itu Tanya Auswe Dengan tertawa Garuda tersebut membenarkan Dan karena ia adalah cucu dari kakek naga Maka otomatis posisinya lebih tinggi dari hirarki Auswe Sue-swe kecil Kok boleh panggil aku kakak Garuda Ucap sang Garuda Dijelaskan kalau Sue-swe itu adalah panggilan untuk bayi guys Dan Garuda tersebut menjelaskan Kalau ia saat ini memang sedang mencari Auswe Karena ada beberapa perubahan di dunia yang harus diketahui oleh Auswe Semuanya pun heran mendengarnya Karena kedengarannya serius banget guys Dan lanjut Garuda menjelaskan Kalau kakek sudah menceritakan soal Auswe yang terbuang dari bangsa naga Dan ia bertanya apakah Auswe masih peduli dengan keluarganya sendiri Ayahmu Raja Naga Laut Timur telah meninggal Ucap sang Garuda Bangsa naga sudah tamat Hampir seluruh 3.000 bangsa naga sudah tunduk pada surga kegelapan Para warga bangsa naga yang malang telah menjadi budak Selain bangsa naga Bangsa luar juga mulai berubah Dan di sisi lain Bangsa Asura dan Dewa mulai berperang lagi Dan yang paling merepotkan dari semua Kali ini tanpa kekuatan para Dewa Untuk mempertahankan keseimbangan dunia ini Dunia telah diselemuti oleh bayang gelap Mereka telah mendapatkan darah naga dan bertambah kuat Itu saja pesan selesai Teriak sang Garuda Mendengar hal itu semuanya pun terlihat khawatir Dan tiba-tiba Garuda pun melesat cepat mendekat kepada Auswe Sue-swe kecil mau dengar sesuatu yang lebih seru Berhentilah memanggilku Sue-swe kecil Teriak Auswe Terlihat ia pun menyerahkan bulu Garuda kepada Auswe Dan itu adalah bukti dari seorang kesatria bangsa naga milik Aujiao Dan itu adalah simbol kejayaan Bangsa naga akan membawa itu hingga ke makam mereka Dan Auswe pun segera bertanya tentang keadaan Aujiao saat ini Dan Garuda pun bercerita Aku suka naga Jadi aku selalu memperhatikan takdir mereka Dan soal kakakmu Ucapnya Ia pun akan bercerita tentang Aujiao kepada Auswe Dan karena cerita tersebut lumayan panjang guys Yaitu menceritakan tentang pangeran naga setelah membantai keempat raja naga sekaligus Karena kematian ayahnya Hingga kemudian sampai perang besar antara bangsa naga melawan dewa kegelapan Maka cerita pun bersambung Jadi nantikan episode selanjutnya ya guys Yang isinya nyeritain tawuran bangsa naga dengan dewa kegelapan Yang pastinya bakalan seru banget Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh